Para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT senantiasa kita panjatkan karena berkat rahmat dan karunianya. Pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam rangka rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita bersama. Menurut catatan dari Setariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditanggap tangani oleh hadir 299 orang. Ijin 40 orang dari 579 anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian korum telah tercapai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrohim. Perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-8 masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025, hari Selasa 19 November 2024 dan kami nyatakan dibuka serta terbuka untuk umum. Selanjutnya kepada hari ini sekalian, marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. terima kasih. 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 dan hadirannya yang kami hormati ada pun secara lengkap daftar EU sebagaimana dimaksud terlampir dalam laporan badan legislasi ini demikian laporan badan legislasi mengenai penyusunan prolegnas RUU tahun 2025-2029 dan prolegnas RUU prioritas tahun 2025 untuk itu mohon kiranya agar daftar RUU tahun 2025-2029 dan prolegnas RUU prioritas tahun 2025 dapat disetujui oleh rapat paripurna DPR RI untuk ditetapkan sebelum mengakhiri laporan ini izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada semua anggota badan legislasi yang telah bekerja untuk menyelesaikan penyusunan prolegnas RUU tahun 2025-2029 prolegnas RUU prioritas tahun 2025 terima kasih juga kami ucapkan kepada berbagai pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan terhadap kegiatan badan legislasi baik dari tim pemerintah dalam hal ini kementerian hukum pimpinan dan anggota panitia perancang undang-undang DPD RI yang ditugaskan dalam pembahasan penyusunan prolegnas RUU tahun 2025-2029 dan prolegnas RUU prioritas tahun 2025 ini Pimpinan DPR anggota DPR fraksi-fraksi sekretariat tenaga ahli badan legislasi dan badan keahlian dewan sehingga prolegnas RUU tahun 2025-2029 dan prolegnas RUU prioritas tahun ini dapat diselesaikan Sekian dan terima kasih Bilai Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tanggal 19 November 2024 Ketua Badan Legislasi DPR RI Dr. Bob Hasan SHMH A Strip 85 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Ketua Badan Legislasi DPR RI dan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia yang mantan Ketua Badan Legislasi DPR RI Sidang Dewan yang kami hormati Setelah kita mendengarkan dengan seksama laporan pimpinan badan legislasi DPR RI Maka kami selaku pimpinan rapat peripurna akan menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat Apakah laporan badan legislasi DPR RI terhadap hasil terhadap hasil pembahasan prolegnas RUU tahun 2025-2029 dan prolegnas RUU prioritas tahun 2025 tersebut dapat disetujui? terima kasih terima kasih selanjutnya persetujuan rapat paripurna ini akan ditindak lanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota badan legislasi DPR RI serta Menteri Hukum Republik Indonesia atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama penyusunan prolegnas RUU tahun 2025-2029 dan prolegnas RUU prioritas tahun 2025 tersebut yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang terhormat Menteri Hukum Republik Indonesia yang terhormat para anggota Dewan hadirin yang kami muliakan marilah kita memasuki acara kedua rapat paripurna Dewan hari ini yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap perancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2024 tentang provisi daerah khusus Jakarta sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan ketentuan pasal 164 ayat 1 peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib yang menyatakan bahwa hasil pembicaraan tingkat 1 atau pembahasan undang-undang yang dilakukan oleh komisi gabungan komisi badan legislasi badan anggaran atau panitia khusus dengan pemerintah yang diwakil oleh menteri dilanjutkan pada pembicaraan tingkat 2 untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna yang didahuli oleh a. penyampaian laporan penyampaian laporan yang berisi proses pendapat mini fraksi pendapat mini DPD dan hasil pembicaraan tingkat 1 b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari fraksi dan anggota secara alisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR dan c. pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya berkenaan dengan hal tersebut kami mempersilahkan kepada pimpinan badan legislasi DPR RI yang terhormat Saudara Martin Manurung SEMA untuk menyampaikan laporannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang terhormat pimpinan DPR RI Yang terhormat pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan dewan dan hadirin yang berbahagia Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan ini perkenankan kami melaporkan hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2024 tentang provinsi daerah khusus Jakarta sebagai berikut satu sesuai penugasan oleh badan musyawarah kepada badan legislasi dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2024 tentang provinsi daerah khusus Jakarta badan legislasi telah mengadakan rapat kerja dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum pada tanggal 18 November 2024 berdasarkan rapat kerja bersama pemerintah dan DPD RI terdapat 34 daftar inventaris masalah dengan rincian 32 dim bersifat tetap 1 dim bersifat perubahan substansi dan 1 dim bersifat perubahan redaksional dim bersifat tetap disetujui dalam rapat kerja dan dim yang bersifat perubahan substansi dan perubahan redaksional dibahas dalam rapat panja kedua materi muatan rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2024 tentang provinsi daerah khusus Jakarta yang telah dibahas dan diputuskan secara musyawarah mufakat dalam panja adalah A. penyisipan 4 pasal yaitu pasal 70A 70B 70C dan 70D di antara pasal 70 dan pasal 71 undang-undang nomor 2 tahun 2024 yang diperlukan untuk menjamin agar perubahan kedudukan provinsi Jakarta diikuti dengan perubahan nomenklatur jabatan gubernur wakil gubernur anggota DPRD anggota DPR dan anggota DPD daerah pemilihan provinsi Jakarta hasil pemilihan umum tahun 2024 dan B perubahan dalam ketentuan mengingat angka 1 yaitu dengan menambahkan ayat 2 pada ketentuan pasal 22D yang ketiga selanjutnya pada saat rapat kerja pengambilan keputusan rancangan undang-undang perubahan PDKJ yang dilaksanakan tanggal 18 November 2024 pukul 19.30 WIB seluruh fraksi yaitu fraksi PDI Perjuangan fraksi Partai Golkar fraksi Partai Gerindra fraksi Partai Nasdem fraksi PKB fraksi PKS dan fraksi PAN dapat menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2024 tentang provinsi daerah khusus Jakarta untuk dilanjutkan ke tahap pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI Ketua Rapat dan hadirin sekalian demikian laporan pembicaraan tingkat 1 atas rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2024 tentang provinsi daerah khusus Jakarta selanjutnya perkenankan kami menyerahkan rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2024 tentang provinsi daerah khusus Jakarta untuk mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR RI yang terhormat ini sebelum mengakhiri laporan ini izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada semua anggota badan legislasi yang telah bekerja untuk menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2024 tentang provinsi daerah khusus Jakarta ini terima kasih juga kami ucapkan kepada berbagai pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan terhadap kegiatan badan legislasi baik dari tim pemerintah dalam hal ini kementerian dalam negeri dan kementerian hukum pimpinan dan anggota komite 1 DPDRI yang ditugaskan dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2024 tentang provinsi daerah khusus Jakarta ini pimpinan 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 DPR anggota DPR fraksi-fraksi sekretariat tenaga ahli badan legislasi dan badan keahlian dewan sehingga rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2024 tentang provinsi daerah khusus Jakarta ini dapat diselesaikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jakarta 19 November 2024 pimpinan badan legislasi Wakil Ketua Martin Manurung nomor anggota A369 berlinda Tunggu daerah Ash Wabarakatuh Erak которую ahli números shutter och post Pimpinan empowered presentation Terima kasih. Kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat. Berikutnya, kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota. Apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Selanjutnya, kami mempersilahkan kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Selam Pembajikan. Yang kami memuliakan seturuh pimpinan dan segenap anggota DPR RI. Kemudian yang mewakili DPR RI, kolega saya Menteri Hukum Republik Indonesia, hadir dengan saya yang berbahagia. Pertama-tama tentu kita dengan tia-tia mencari menyukur karir Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas berkah rahmatnya kita dapat mengikuti acara ini dalam badan sehat. Bapak, Ibu sekalian, sebagaimana kita pahami bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta selama ini kita kata sebagai Daerah Khusus Ibu Kota akan mengalami transisi menjadi daerah khusus Jakarta dan akan memperkuat kedudukannya secara regional maupun kota global. Dalam proses transisi tersebut tentu ada konsekuensi hukum yang akan terjadi dan perlu kita antisipasi bersama. Oleh karena itu produk hukum untuk memberi kepastian transisi penyelenggaran pemerintahan merupakan suatu keharusan. Atas hal tersebut kami bersyukur dengan inisiatif DPR RI melalui badan legislasi DPR RI mengusulkan perubahan Undang-Undang No. 2 atau No. 4 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sekaligus juga mampu mengidentifikasi adanya celah hukum dalam proses transisi penyelenggaran pemerintahan. Proses ini telah berlangsung dari 11 November 2024 oleh DPR RI dan kemudian dilanjutkan dengan surat kepada Presiden dan kemudian Presiden telah menugaskan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum sebagai perwakilan sesuai dengan surat tertanggal 14 November 2024. Selanjutnya pada kesempatan ini keizinkan kami atas hal pemerintah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada pimpinan dan segenap anggota badan legislasi, panitia kerja, tim prumus dan tim sinkronisasi DPR RI juga komite 1 DPR RI dan tim pemerintah yang telah bekerja dengan sangat efektif dan penuh dedikasi sehingga dapat menyelesaikan pembahasan 34 DIM dalam waktu yang tidak terlalu lama tanggal 18 November 2024. Pemerintah dan DPR RI bersepakat untuk memutuskan 32 nomor DIM bersifat tetap disepakati sesuai usulan DPR RI dan 1 DIM bersifat perubahan substansi yaitu penyesuaian terhadap dasar hukum konsideran mengingat untuk menegaskan keterlibatan DPD RI dalam pembahasan RU ini dan 1 DIM bersifat perubahan redaksional dalam penyelesaian umum yang sebelumnya tertulis undang-undang nomor 2 L tahun 2023 menjadi undang-undang nomor 21 tahun 2023 serta menyisipkan 4 pasal yang dapat memberi kepastian hukum penjelangkan pemerintahan dan nomenklatur pemerintahan untuk gubernur dan wakil gubernur anggota DPR RI daerah pemilihan Provinsi Daerah Kursus Jakarta anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Daerah Kursus Jakarta serta anggota DPRD Provinsi Daerah Kursus Jakarta Bapak Ibu sekalian yang kami hormati sekian lagi atas nama pemerintah kami ucapkan terima kasih atas segenap dedikasi semua pihak baik DPR RI maupun DPD RI dan seluruh panitia kementerian terkait ke masyarakat media atas dukungan dan perhatiannya sehingga RU ini dapat dibahas dengan lancar selanjutnya pemerintah akan segera menindaklanjuti untuk mengundangkan RU ini setelah menerima nantinya dari DPR RI akhir kata semoga Allah SWT selalu memberikan impingan dan kemudahan kepada kita semua dalam rangka memberikan yang terbaik bagi masyarakat bangsa negara tersinta sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih kami sampaikan kepada menteri dalam negeri yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili presiden selanjutnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang terhormat apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2024 tentang provinsi daerah khusus Jakarta dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? terima kasih sidang dewan yang terhormat melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat menteri dalam negeri dan menteri hukum Republik Indonesia atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut perkenankan pula atas nama pimpinan dewan kami menyampaikan perhanggaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota badan legislasi DPR yang telah menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang ini dengan lancar selanjutnya kepada menteri dalam negeri dan menteri hukum Republik Indonesia kami mempersilahkan untuk meninggalkan ruang sidang dan kepada peranggota dewan agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya dengan ini rapat kami skors yang terhormat para anggota dewan hadirin yang kami meliakan skors rapat kami cabut rapat paripurna dewan kita lanjutkan kembali yang terhormat para anggota dewan hadirin yang kami meliakan marilah kita memasuki acara terakhir rapat paripurna dewan hari ini yaitu penetapan mitra kerja badan penyelenggara haji Republik Indonesia dan badan penyelenggara jaminan produk halal dilanjutkan dengan pengambilan keputusan sesuai keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS antara pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPR RI tanggal 18 November 2024 menetapkan badan penyelenggara haji dan badan penyelenggara jaminan produk halal menjadi mitra kerja Komisi 8 DPR RI berdasarkan pasal 24 E2 peraturan DPR RI tentang tata tertib menyatakan bahwa mitra kerja Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan selanjutnya kami akan menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat apakah penetapan mitra kerja Komisi 8 tersebut dapat disetujui? terima kasih sidang dewan yang kami hormati hadirin yang kami muliakan dengan demikian selesailah acara rapat paripurna hari ini selaku pimpinan rapat kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat para anggota dewan dan hadirin sekalian atas kehadirannya dalam rapat paripurna hari ini dengan sijing dewan maka perkenankan kami menutup rapat paripurna dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi Santi Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan